Jadi saat ini saya sedang ada di Pekanbaru karena ada job saya di Whatsapp tengah malam kayaknya itu jam 1 gue lagi tidur, bonar nge Whatsapp gue, bang katanya mau ke Pekanbaru mau sharein dong sama komunitas oke karena saya adalah hamba komunitas, saya dan karena saya butuh konten banyak ya kan kita kumpul hari ini nih semua temen-temen dari stand up Indo Pekanbaru tepuk tangan dulu dong Atau ada yang bukan, ada yang bukan dari Pekanbaru? ada? ada yang dari kota lain? enggak ada ya? bukan baru semua, ada yang dari komunitas kampus? ada siapa aja? oh semuanya baru mencapai pencara terus bentar ngumpulnya di stand up Indo Pku ya? itu sih bang ada dari Dumai, cuma udah di kick dari Dumai masuk sini kasian, kenapa anda di kick dari Dumai anda? terlalu komersil ya anda? tidak bang, karena tidak lucu waduh mulai drama yaudah, sekarang kita seperti biasa akan buka-buka obrolan temen-temen silahkan mau nanya apapun yuk, mumpung gue masih ada waktu pertanyaan yang paling ditanya bang, apa tuh? yang paling banyak ditanya, kenapa Pekanbaru tidak masuk list Komodo Menoy? kenapa tuh Thor? pertanyaan, Bonar yang buka dengan pertanyaan dia nanya kenapa Pekanbaru tidak masuk list Komodo Menoy? jadi sebenarnya secara umum kan gue kalau ada tour di sebuah kota itu karena IO dari kota tersebut bilang bersedia terus kalaupun mereka udah ngubungin biasanya gue lempar harga nah jadi kalau misalnya gue nggak datang ke sebuah kota, antara IO nya nggak ada yang ngubungin gue atau kotanya, apa, IO nya nggak bersedia pas ngeliat harga gue tapi kalau sekarang kan kita kan, kami kan pakai official, apa namanya? official event partner official event partner yaitu He He Live, tepuk tangan untuk He He Live nah jadi kalau kali ini diskusinya banyak terjadi antara Toro, manajer gue sama, apa namanya, Angga lalu Sumatera diputuskan empat kota itu jadi ada Aceh, ada Palembang, ada Medan, sama ada Batam gue nggak tahu mungkin dalam diskusinya terakhir kali ada anak-anak turut kesini siapa? udah lama semangat itu mungkin salah satu alasannya Sun lu kapan terakhir? Sun terakhir tahun lalu, November undang siapa? undang Pras Teguh karena biasanya pertimbangan ini untuk yang lain juga ya pertimbangan setiap komedian datang sebuah kota tentu kabar dari komedian lain soal kota tersebut jadi kayak Ternate waktu itu sempat masuk tapi kayaknya nggak jadi ya Tor? Ternate sempat masuk karena Jegel sama Mawat pernah kesana terus banyak yang nonton jadi salah satu alasan kenapa kota itu berani disamperin adalah karena komunikasi yang besar datang dari kota tersebut di luar itu ada juga kota-kota yang belum pernah gue samperin tapi itu lebih kepada gue pengen manggung disitu karena belum pernah Jayapura salah satunya kayaknya di Indonesia emang belum pernah ada yang turut kesana jadi gue coba untuk jajal aja siapa tahu setelah gue masuk kesana jadi banyak nah jadi ya maaf Pekan Baru nggak didatengin terdekat dari Pekan Baru apa? Batam dan Singapura Singapura boleh juga kalau mau tapi ya secara umum itu sih jawabannya dan ini berlangsung untuk semua kota-kota lain jadi secara umum gue nunggu I.O tersebut biasanya kan gue selalu bilang eh gue mau tour silahkan kota-kota tersebut atau kami yang proaktif berhubungan dengan I.O yang pernah kami hubungin ada juga gue ingat terutama pas eranya Pragyi Waxono ada juga yang pas mengajukan diri pas gue lihat gue mah nggak berani ini bermitraman orang karena orang nggak pernah bikin itu salah satu kendala entertainer juga ketika mau manggung banyak promotor atau I.O sih berani ngeklaim tapi terus berantakan dalam penyelenggaraan karena nggak pernah punya sejarah bagus dalam mengerjain kayak artis internasional juga kayak gitu tuh gue pernah denger artis Korea gue lupa tolong dikasih tau ya ada artis Korea dipegang sama ada promotor promotornya baru tapi berani ngebayar ceritanya terus berantakan terus akhirnya kalau gue nggak salah akhirnya yang bantu ngurusin Adri Subono gara-gara artis Koreanya udah ampun-ampunan malah ada yang nangis di atas panggung gue lupa tapi intinya gitu jadi gue juga untuk datang ke sebuah kota gue pengen tau mitra gue kerjasamanya seperti apa kalau misalnya gue ngeliat yang nyamperin gue atau yang menghubungi gue pas gue liat wah gue nggak berani nih kerjasama mereka karena gue pernah kerja sama dengan sebuah I.O sampai sekarang duit gue belum turun dengan berbagai alasan jadi semoga dipahami gue nggak mungkin sembarangan milih partner gue harus cek juga terus yang kedua history anak-anak pernah kesana adalah salah satu poin yang krusial kalau tur nggak pernah kesana harusnya Sun sih harusnya Sun tapi gue nggak tau kenapa Sunnya juga nggak nyampe ke anak-anak yang lain mungkin di Sun-Sun yang lain ajak lagi yang mulutnya sampah tuh kayak siapa yang... kayak Bari tuh Duta Pergosipan Bari William itu jadi ya biar penyelenggaran Sunnya nyampe oh kemarin gue abis Sun Pekanbaru seru, rapih, bagus mungkin juga komunikasi yang keluar adalah anda berantakan kerjain siapa tau saya juga nggak tau tapi moga-moga nggak karena kalau misalkan penyelenggarannya bagus harusnya nyampe ke kuping anak-anak dan jadi moksar ya terima kasih banyak pertanyaan selanjutnya siapa bang boleh lanjutin ya loh silahkan apa kabar yang abang terima soal Pekanbaru atau apa kesimpresian abang soal Pekanbaru tentang komunitas kita kita kan pernah terakhir kita abang kesini MDB tuh habis itu nggak pernah lagi kesini mdb atau masakimang saku mdb 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 iya gua ingat terus sih ragel sih ragel juga belum oh iya jadi tadi nama siapa ega 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 nanya apa yang gue dengar soal Pekanbaru dan komunitasnya sejujurnya gua nggak dengar apa-apa makanya gua nggak kesini gua nggak makanya nggak ada kabar gitu loh jadi biasanya kan kalau diantara gua dan anak-anak itu kan selalu ada kabar oh kemarin sih ini manggung disini kotanya rame dan segala macem ya Nah mungkin kendalanya adalah, dan ini berlaku juga untuk teman-teman komunitas lain yang berharap disamperin sama tour Juga krusial untuk memastikan bahwa komunitas itu nyampe kabarnya ke kota-kota lain gitu Karena, ini yang gue tau ya, Bari pengen tour, tapi suruhnya Bari tournya motor sih, jadi kemungkinan Jawa Bali Ya bener gak bohong gue, dia mau tour stand up, tapi naik motor, jadi dia touring Motornya dibawa ke Bali, dari Bali balik ke Jakarta, terus beberapa kota, 6 kota kalau gue gak salah Jadi sekalian touring motor juga Ini informasi terbaru, ini yang nonton baru tau dari sini, karena Bari nya belum mengumumin Tapi yang gue tau akan ada beberapa tour lagi, AW rencananya mau tour gue tau, David rencananya mau tour Terus sekarang gue lagi bantuin 2 anak cukup, itu isinya Pat Ragumala, Rio, Steven Dumatubun, Ayah Rahman, Gamila MC-nya, dan Andri Sakti Itu juga mau tour, jadi tour akan ada banyak, tentu ketika milih kota, pengen tau reputasi dari kota tersebut Nah kalau lo tanya apa yang gue denger dari pengen baru, terus sekarang gue gak denger apa-apa Jadi mungkin kalian bikin geliat, tapi reactnya gak nyampe ke Jakarta, bikin lah, bikin Sun, terus kabar besoknya adalah Seribu orang yang datang Sun, kena Corona, wah gerd Jadi gue sih gak denger apa-apa, dan terakhir gue kesini tuh MDB ya, 2012 berarti ya, Kemal Pales Oh kalau, kalau, kalau gue sih tiap tahun kesini, tahun lalu gue kesini ada job Iya gue sering kok kesini, hampir tiap tahun pasti ada job disini, makanya waktu gue nyampe sini pertanyaan pertama gue Apa nama gedung yang desainnya buku terbuka, itu kan juga baru kan, 2012 belum ada kan, yang buku kampus ya, eh perpustakaan Udah deh, udah deh, ya tapi intinya gue cukup sering kesini, terakhir kesini acara apa, PLN gue juga kesini, jadi ya, kalau kesini cukup sering Dan apalagi gue denger kabar kemarin udah ada, apa tuh istilahnya, konser ya, siapa sih, apa, siapa emang kesini, sila sama siapa? Sila sama Tulus juga rame, jadi sebenernya kue ekonominya pekan baru harusnya oke Gue usul lebih banyak IO berani untuk ngangkut tour deh, terutama kalau misalkan anak-anak yang lain mau tour Karena, ya gak adil juga ya, kalau misalkan gak Tapi ya di sisi lain, gue juga gak ngerti tuh pertimbangannya kenapa Angga dari Hehe Life juga gak nunjuk kota ini Karena di Sumatera aja gue empat, banyak bener Sumatera Jadi ya Banyak lah, Jawa aja cuman Jawa banyak ya, kalau Jawa Kalimantan, dua Sulawesi, dua Sumatera, empat Terakhir gue kayaknya ke Aceh juga, masaknya bangsa aku tuh, 2013 Gitu Moga-moga terus selanjutnya ya Bisa juga Lu didengar kabar dari Ajis 2 ibu belum, soal subsidi silang Oh ya ya Siapa tau kalian dapet loteriannya, terus begitu lu bisa request gua Jadi ntar gue kesini, masuk Masuk? Masuk Ya Oke, yang lain ada mau nanya Boleh lu juga gak apa-apa? Ayo, ya silahkan Salah saya Michiko Michiko Ya Jadi saya selalu mempanti Terus mulai ngikutinnya waktu dengerin istrinya, lo panti Terus nyari, 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 sabar, langsung polo, kayaknya, seorang yang masih cari ini Kalau gue soal tau Pertanyaannya adalah Mungkin gak sesuatu yang ada Bagaimana sih mempanti menyeimbangkan peran yang sehari ini jalanin kan, sebuah suami, seorang komodian, bisnis juga itu gimana sih yang menyeimbangkan? Oke, Michiko nanya Gimana caranya gue menyeimbangkan karir, stand up, menjadi ayah, menjadi suami, ngurusin bisnis Jawabannya adalah Tidak bisa Tidak seimbang Tidak ada yang seimbang Harus mau berkorban anda Tapi emang bener Gak ada Gue gak yakin keseimbangan itu ada deh Gini, ini gue percaya Ngebaca hidup tuh gampang sekali Hidup itu memang mengenai keseimbangan Tapi bukan berarti semuanya harus di tengah Artinya ketika ada yang berat ke sini Akan ada yang enteng di sebelah sini Gitu aja terus Dan itu berlaku umum untuk banyak hal Kalau kita bingung kenapa Misalnya ada banyak bencana alam di satu sisi Mungkin itu adalah reaksi penyeimbangan dari Ada eksploitasi yang berlebihan dari industri Ini contoh yang paling sering gue bilang adalah Kalau konservatism muncul di sebelah sini Ini adalah reaksi dari liberal yang terjadi di sebelah sini Jadi semua itu serba seimbang Atau setidaknya berusaha untuk menyeimbangkan diri Nah Gue tuh ngerasa Kalau misalnya lu mau berat di karir Udah pasti ada yang Ada yang dikorbankan di sisi lain Dan ini Gue lupa siapa yang bilang Tapi salah satunya almarhum Kupi Braian Pernah bilang kayak gitu Dia bilang lu harus mau ada yang dikorbankan Gue mengorbankan banyak hal Gue gak tau film-film di bioskop apa Gue gak tau restoran terbaru apa Dan itu Dan hampir semua orang sukses bilang kayak gitu Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana caranya gue bisa menyeimbangkan Terus terang gue gak bisa menyeimbangkan Kalau gue bisa lebih banyak waktu sama anak-anak tentu pengen Tapi Kalau gue menghabiskan waktu lebih banyak Tentu ada yang hilang Deddy Cobuzior nih yang saat ini lagi bicara Itu juga menarik Dia pasca perceraian mencoba untuk ada lebih banyak untuk anaknya Tapi kemudian ada yang harus dikorbankan Yaitu pilihan karir yang lain Makanya Dia mendesain sedemikian rupa skema syuting hitam putihnya Supaya dia bisa punya waktu untuk anak Kemudian Salah satu konsekuensinya Dia mesti mikirin gimana caranya berada dengan anak Yaitu di rumah Tapi bisa melahirkan Pemasukan Jadilah Deddy Cobuzier Youtuber Karena Untuk waktu yang cukup panjang Konten itu tadinya dikerjain di rumahnya dia Ketika Kanal Youtube udah mulai gede Udah mulai berani invest Dia bikin studio Itu pun masih di deket rumah dia Bisa jalan dari rumah dia ke studionya Jadi Ya emang selalu susah Di satu sisi dia berhasil Menghabiskan waktu lebih banyak Bersama dengan Anaknya Di sisi lain menjadi Youtuber Membuat dia harus Berantem sama lu cinta luna Bikin kontrofesi-kontrofesi Jangan bohong kamu Deddy Cobuzier Cahyadi kamu ya Jadi intinya gitu Tinggal pertanyaannya adalah Apakah pengorbanan yang kamu lagi ambil layak Bisakah orang-orang di sekitar kamu Memaklumi Pengorbanan yang Kamu mesti ambil Dan bisa saya asumsikan Untuk perempuan memang sulit ya Karena Penilaian masyarakat terhadap perempuan kan Harusnya stay at home Anak jadi tanggung jawab Tapi kan perempuan juga punya mimpi dan punya karir Gue tuh percaya Tapi ini keyakinan gue ya Gue tuh Kalau lu perhatiin Laki-laki tuh makin tua Itu makin ganteng Coba lu liat Frank Sinatra muda jelek tau Frank Sinatra tua ganteng Anthony Hopkins muda jelek tau Anthony Hopkins tua ganteng Tau gak kenapa? Karena Dulu Sekarang beda Tapi dulu Laki-laki tuh lebih dibuka pintunya Untuk terus mengejar mimpi dan cita-citanya Dan Orang yang punya Jalan untuk terus ngejar cita-citanya Awet muda Karena dia menjalankan Kenapa yang dia suka? Perempuan makin lama makin tua mukanya Karena Setres dia Mana cita-cita aku? Kecuali sekarang Sekarang perempuan banyak dibukakan peluang Untuk bisa ngejar cita-citanya dia Sehingga perempuan-perempuan cantik-cantik juga Jadi saya Umur yang 39 Tapi di sangka 19 Saya kayak om-om jadinya Moga-moga kejawab ya Yang lain Silahkan Ada Aku mau menanya pak Boleh nanya pak Boleh nanya ambil minum itu dong Iya kenapa? Kalau di Jakarta tuh kan ada beberapa medium selain komunitas Terapindo yang dijadiin sama anak komunitas Buat berkarya Atau buat Menghasilkan apapun itu Contoh? Sama MLI Atau sama Komtun TV Menurut abang apakah di komunitas daerah itu bisa kita biru? Bisa kita ambil contohnya Biar kita disini juga dapat Cara baru buat nge-branding komika lokalnya sendiri Kayak gitu Tadi menurut siapa? Ismu Ismu Yang pertanyaan Ismu kan sebenarnya gini Ismu perhatiin di Jakarta Secara kemudian punya banyak Sarana untuk Berkarya Atau untuk melakukan personal branding Di luar stand up Yang Ismu maksud adalah Apa yang dilakukan sama MLI dan Komtung Yaitu spesifiknya bikin konten di Youtube ya Dan Ismu nanya Bisa gak dilakukan disini? Sangat bisa Bahkan gue sangat menyarankan Antara lo mulai bikin konten Jadi konten creator Baik itu podcast ataupun Youtube Atau komunitasnya bikin Youtube Karena Kalau lo tadi bertanya-tanya Gimana caranya untuk membuat Anak-anak di luar jadi tahu tentang senang Pindu Pekanbaru Ya mungkin itu salah satu contohnya Apalagi isinya kan Antara lucu atau senang melucui kan Belum tentu lucu semua kan bangsa-bangsa ini Tapi istilahnya Lo tuh bersedia gitu Untuk melakukan itu Dan Gimana cara ngomong ya Dimudahkan gitu Lo saksi sekarang Gue ngerjain konten Pake handphone Lo ngeliat nih langsung Gue pake handphone Dan sekarang dengan handphone udah 600 ribuan subscriber Duit lumayan dong Lumayan sekali Jadi A Lo bisa punya Peluang untuk berkarya Bisa melucu di tempat yang lain B Kalau lo rajin Duitnya lumayan untuk komunitas C Mungkin mitranya komunitas jadi senang Misalnya Anak-anak senap Pindu Pekanbaru Lagi pengen nyari venue baru Untuk jadi tempat open mic Terus udah gitu Kalau subscriber udah lumayan 500, 700, 1000 Tempat juga jadi mikir Dua kali lumayan juga nih Gue Masuk-masuk ke Youtubenya Mungkin diajak collab sama yang lain Jadi Gue sih selalu menyarankan Lo semua bikin konten Gue aja sebagai perusahaan komika Bikin konten Bikin podcast komika sekarang Yang Nanti akan ada Youtube ya juga Jadi Kemungkinan besar Dengan membuat Kanal Youtube Baik komunitas Ini deh Pras Teguh Bikin pacah parwi Itu kan juga Adanya di Youtopedia Tapi kan akhirnya kan Jadi Kesempatan untuk Pras dan mungkin Temen-temennya yang lain Untuk punya platform Untuk Untuk nunjukin dia siapa gitu Jadi ya Sayang menurut gue Karena Youtube gratis Instagram gratis Yang lu tunggu apa Handphone udah pada punya Kalau dibilangnya Handphone gue jelek Lu gak tau Youtuber namanya Alif Bata kali Tau gak lho Keren kan tuh Alif Bata Handphone nya paling Apa sih Ya kalau dilihat Handphone nya bukan iPhone dong Iya gak Handphone nya biasa aja Di belakangnya Masih ada tempelan Kali-kali anaknya Iya gak Kamera gak pernah ganti-ganti Gak ada lighting Gak pernah ngomong Subscribe Like Share Gak pernah Satu juta subscriber Kalau bagus ya bagus aja Di Youtube Jadi gak ada alasan Mantap Anda Alif Bata Terima kasih kaosnya Saya pernah dikirimin kaos Alif Bata Tapi saya gak pake Kenapa Kekecilan Tapi terima kasih kaosnya Ya kejawab ya Yuk yang lain Aku bang Silahkan Aku pernah denger Kayaknya hidup lah Indonesia Maya tuh Tidak akan Ada digital downloadnya Entah abang Tweet atau apa Dan sekarang Udah Ada Oke Nama itu siapa Maggi 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 nanya Katanya hidup lah Indonesia Maya katanya Gak akan ada Digital downloadnya Kenapa tiba-tiba ada Tepatnya gue gak berani bilang Akan gue rilis Maggi Semenjak Septic Tank Mulai Septic Tank Sampai dengan ke depan Gue gak pernah bisa janji Bahwa itu akan jadi digital download Karena Septic Tank Waktu gue bikin Gue juga pengennya ada digital download Karena kan itu cuma satu kali Suma satu pertunjukan Udah gitu Wajarnya ada dong Digital download Biar yang lain bisa nonton Tapi di tengah-tengah pertunjukan Bahkan Gue nanya sama yang nonton Ini aman gak sih Kalau gue wajarin digital download Itu 1100 orang bilang Gak aman Gitu Mereka juga gak Gak pengen itu rilis Karena takut gue Kenapa-kenapa Gue cek sama Anak kantor gue Anak kantor gue juga bilang Gak aman Gue cek sama lawyer gue Lawyer gue juga bilang Gak aman Jadi Septic Tank Gak jadi gue rilis Nah Him ketika bikin pertunjukan Itu gue rekam Tapi gue juga gak tau saat itu Apakah beneran bisa gue rilis Daripada gue bilang Akan gue rilis Tiba-tiba batal Mending gue bilang Belum tau nih Gak akan gue rilis aja dulu Untuk sekarang Tapi kemudian rekamannya udah ada Di cek Anak kantor masih gak Ngerasa pede sih Tapi gue kirim Gue ajak lawyer gue nonton Udah cerita yang gue kirim Satu kantor nontonin Mereka bikin penilaian dan segala macemnya Dia punya banyak pertimbangan Gue tanya Terakhir tuh Intinya Lu siap berantem gak Kalau misalnya ada kenapa-kenapa Udah siap pasukan untuk maju Kata gue Yaudah kita rilis Makanya Hiduplah Indonesia Mayar rilis 1 April Di comika.id Mantap sekali Itu pun Itu pun gue yakin Gue yakin sekali Akan Jadi masalah Tapi Karena pengacara saya bilang Aman Yaudah biar dia yang bertarung dong Plus gue bukan tipe orang Yang tidak bersedia untuk minta maaf Kalau misalnya ternyata Ada yang minta gue Ada yang minta gue Untuk bikin permohonan maaf Dengan senang hati Gue akan lakukan Karena niat gue adalah Untuk bikin orang ketawa Bukan untuk bikin orang tersinggung Tapi Sorry Gue gak bisa minta maaf Terhadap joke-nya Karena joke-nya gak salah Tapi kalau misalnya ada yang tersinggung Gue bersedia untuk minta maaf Karena niat lu bukan Niat gue bukan untuk bikin lu tersinggung Itu poinnya Ya Aman Sama Komodomono juga Kalau ditanya bakal jadi digital Dan not atau enggak Gue bilang Gue gak bisa jamin Jadi gue bilang aja Enggak Jadi gue Karena gue gak tau Komodomono lebih ekstrim Daripada him Him cuma nyebut nama Komodomono Nyebut Saya tidak berani Sebut disini Jadi ya kita lihat aja Apalagi Oh iya silahkan Siapa namanya Namanya siapa Hafiz Hafiz ya Gimana Hafiz Abang kalau open mic itu Tidak ramai yang nonton Itu hal yang biasa tuh Ya bang Habiz nih ya Hafiz nanya Bang Panji Kalau komunitas bikin open mic sepi Itu wajar gak sih Ya tentu tidak dong Buat apa anda bikin komunitas Eh komunitas bikin open mic Kalau yang nonton Komunitas lagi Terus pertanyaan lu Gimana caranya kan Oke ini untuk semua teman-teman komunitas Yang ingin open micnya rame Open mic pertama musti rame Dan Musti rame oleh penonton Bukan oleh anak-anak komunitas Gue kasih tau kenapa Karena anak-anak komunitas Cenderung lebih Apa ya Lebih terbuka terhadap job Padahal Penonton kita mungkin gak ngerti stand up Lu mengerti teknis Jadi ketika lu ngeliat seseorang lagi latihan di atas panggung Lu ngerti bahwa dia lagi ngelatih Dia lagi professional Dan lu bisa ngeraba Ini oh kayaknya maksudnya kesini Jadi lu ketawa gitu Yang mana tuh bukan potret realita yang sesungguhnya Sesungguhnya kan lu gak manggung di depan komunitas Sesungguhnya manggung di depan masyarakat Dan gue Ini kesepakatan komedian di seluruh dunia Bukan cuma di Indonesia doang Yang paling keras ketawa Terhadap Joko Pelawak Adalah pelawak lain biasanya Iya itu sering Jadi kalau Biasanya pelawak paling keras ketawa terhadap pelawakan orang lain Itu adalah Itu adalah kita aja gitu Karena kita punya empati Nah berarti kan gak akurat tuh joke kita Kita kan pengen bawain joke kita di depan orang yang Gak ngerti teknis Dia cuman Dengerin dulu Kalau dia ngerti dia ketawa Kalau dia gak ngerti dia gak ketawa Nah itulah kenapa Bawain joke itu di depan Masyarakat beneran Itu penting Karena yang menilai kita lucu atau tidak adalah bukan sesama pelawak Tapi masyarakat umum Itu satu Itu satu Kedua Gimana caranya bikin open mic nya rame Atau gue tarik mundur Kenapa open mic sepi Kemungkinan Kemungkinan Karena anda Anda tidak lucu Karena kalau anda lucu Gak gini wajarnya aja Kalau lu emang lucu Pasti yang menonton akan cerita ke yang lain Ini gue mau ambil contoh sederhana deh Ada orang selalu bilang Bang Panji mah enak Kalau rilis Sebuah produk Bang Panji udah punya followers banyak Gimana dengan saya yang followersnya sedikit Apa kabar? Gimana dengan saya yang followersnya sedikit Ketika saya release produk Gak banyak yang tau Terus gue selalu bilang Kalau misalnya followers gue 1 juta Terus gue release produk Misalnya produknya lagu deh 1 juta orang emang tau Tapi lagunya jelek 1 juta orang ini gak akan cerita ke Temennya Sehingga nunggu dia 2 juta Tapi kalau misalkan Ada orang followersnya cuma 100 Bikin lagu Lagunya bagus 100 orang ini akan cerita soal lagu bagus ini Ke orang lain Jadi aja 200 Yang ini akan cerita ke orang lain Jadi aja 300 Gitu terus Nah Open mic juga seperti itu Kalau lu open micnya sepi Tapi ada 2 atau 3 orang yang beneran penonton Kemudian dia nonton dan lucu Dia akan cerita ke orang lain Datang yuk minggu depan Nah yang jadi kendala kan Ketika ada orang datang Lunya gak lucu Atau Gak konsisten lucunya Nah ketika gak konsisten Gue bilang gak konsisten sepanjang malam Atau gak konsisten Di minggu-minggu yang lain Lu tau Cerita gue soal 5 menit Yang mengubah hidup Yang ada di Youtube Salah satu poin Yang sebenarnya harusnya orang ambil Tapi orang gak ambil Adalah konsistensi gue Siaran dengan bagus Karena gue disiplin Karena gue gak menyanyiakan Setiap 5 menit itu kan Yang orang suka lupa adalah bahwa Ada cerita tuh yang ketika dengerin Pertama kali bagus Kemudian dia dengerin setelah lagu Masih bagus Kemudian dia dengerin Hari itu Kemudian masih bagus Besok dia dengerin masih bagus Seminggu dia dengerin masih bagus Yang orang suka gak nangkep adalah Bagus terus Nah jadi kalau misalkan Orang datang ke sebuah open mic Terus dia ngeliat bagus Minggu depannya datang gak bagus Minggu depannya datang lagi gak bagus Ya gak akan datang untuk selanjutnya Nah Sama juga Kalau misalkan Dalam satu malam Dia orang Satu orang lucu Gak lucu gak lucu gak lucu gak lucu gak lucu Lucu gak lucu gak lucu gak lucu gak lucu Gak datang lagi dia Makanya Gue selalu bilang Tulang punggung open mic Itu bukan peserta open mic nya Tapi MC MC lah Yang menjadi bagian paling konsisten Dari open mic MC itu harusnya terbaik diantara lu Bukan anak komunitas yang Udah gak mau stand up Cuma nongol di whatsapp Terus lu suruh Jadi MC Karena dia udah gak mau stand up Ada kan anak-anak kayak gitu Disuruh stand up Gak mau Mau ngomongnya ng MC Padahal harusnya Yang jadi MC Adalah orang terkuat diantara lu Kenapa? Karena dia tulang punggungnya Itulah kenapa Comic Amandemarket sukses Di Jakarta Yang acara yang gue bikin Karena MC nya gue Gue tulang punggungnya Karena kadang-kadang Di Comic Amandemarket Orang suka gak lucu Tapi yang menjamin Orang tetap tertawa Dari jam setengah 9 Sampai setengah 11 Karena guanya konsisten Gue juga gak mau Sebenernya ng MC mulu Cape gue Tiap Senin Selama 2 tahun Cape gue Tapi gue tau Itu dibutuhkan Untuk Comic Amandemarket Karena Anak-anak yang gue tarik Kadang-kadang Emang anak-anak baru Dan ketika dia gak lucu Maka beban untuk Harus lucunya jadi gede Di gue Gue harus Harus total nih Untuk ngangkat lagi Nah open mic juga kayak gitu Itu kan kenapa Open mic Bekasi Selalu rame Open mic Jakbar Selalu rame Open mic Jogja Selalu rame Karena di Bekasi Yang MC nya Ipin Lucu mulu Di Jakbar yang MC Kadang-kadang Rigian Nama Frimawan Kadang Erwin Kadang Rere Jaguan-jagoan itu Kadang Diki Jaguan-jagoan itu Di Jogja Sebelum anak-anaknya pada Pindah ke sini Yang MC itu Yusril Yang MC mukti Ya Allah Gimana gak lucu mulu Itu Benny Nah makanya Supaya open mic itu konsisten Tulang punggungnya Adalah MC Taruh lah orang yang paling solid Emang lo harus bertanggung jawab Sebagaimana gue ngerasa Gue yang punya tanggung jawab Untuk bikin komika mana market solid Dan percaya sama gue Lo mau jadi komedian yang bagus MC sendirian Open mic sekarang MC berdua mulu Gak nolong Tau gak kenapa Karena kalau lo gak lucu Temen lo Sosok ketawa Kalau sendirian Gue ke MC komika mana market sendirian Baring MC UFC sendirian Percaya sama gue Lo nge MC open mic sendirian Mengasah lo untuk jadi komedian yang lebih baik Devin Nurbianto Gue inget banget Jamannya Masih ada Kofi Tofi Hang Lekir ya Dulu Itu belum Belum Lucu-lucu banget Habis itu dia ngambil Tanggung jawab untuk jadi MC Open mic Di Kofi Tofi tuh Lama-lama jadi monster Yang akhirnya jadi juara suci Jadi Konsisten Di setiap malam Dengan naruh orang terbaik lo Untuk jadi host Yang orang terbaik Mesti merasa bertanggung jawab Untuk mau Dan konsisten setiap minggu Konsistensi itu Yang akan bikin orang yang datang Mau datang lagi Dan ini titipan Sedikit kritis sama diri sendiri Jangan jadi anak komunitas Yang pecah Baik-baik aja gitu Pecah harusnya malu lo Pecah harusnya stress Pecah harusnya mikir Jangan pecah Terus udah gitu Santai kayak gak ada apa-apa Ya gak bertumbuh lo nya Dan kritis juga sama yang di atas panggung Lo lihat Karena lo kan peduli sama Pertumbuhan penonton lo Kalau lo ngeliat MC nya agak kurang ngajar Sama penontonnya Larang Gue pernah kok waktu itu Di sebuah open mic Gue ngeliat Ini mah Lebih ke harassment Daripada Melucu Kalau dia nggodain orang Gak ada lucunya Cuma ada godanya doang Namanya harassment dong Bukan komedi Kalau orangnya ketawa Yang lain ketawa Jadinya komedi Tapi kalau Yang lain ketawa Dia gak ketawa Kan jadinya penghina kan Akhirnya gue yang maju Dan ketika gue penuh Gue yang minta maaf Amin orang Nah banyak lo Komunitas tuh gak pecah Sama penontonnya Karena Dalam rangka cari lucu Nyarinya kemana-mana Tau gak yang rame Komentator bola Ada yang goyang Tapi bukan Apa sih Ada yang bulat Tapi bukan tekad Ada yang bulat Tapi bukan tekad Itu kan Sebenarnya kan Bercandaan tongkrongan Dia bawa ke TV Salah dia ya Bawa ke TV Tapi bayangin Kalau itu dilakukan Di open mic Dia omongin ke orang Orangnya gak ketawa Ya kitanya harus Ngerapihin gitu Nah sensitivitas itu Krusial Kalau lo konsisten Di setiap malamnya Konsisten di setiap minggunya Harusnya penonton lo bertumbuh Cara selanjutnya Untuk bikin open mic Bertumbuh Adalah komunitasnya Harus rajin Kolaborasi Emang komunitas lain Jadi berkenalan Jangan cuma nongkrong Disitu doang Jangan Jangan Apa istilahnya tuh Introvert gitu Jadi komunitas Maunya main Amin 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 Gitu Garda Satwa Pekanbaru Gitu Sharing lah Biar mereka Saling datang Gitu loh Tips saya Ya Oke terima kasih Ada pertanyaan lain Ada bang Silahkan Nama aku Jopri bang Aku mau nanya nih bang Untuk orang-orang yang Belajar stand up Ataupun yang udah paham Stand up lah Jadi bang stand up itu Memang pure bakat Kerja keras Atau mixing antara keduanya Itu sih bang yang pertama Jopri Yang pertama Ada lagi bertanya Itu aja Oh itu aja Oke Jopri bertanya Stand up comedy itu bakat Kerja keras Atau dua-duanya Jawabannya Dua-duanya Gue selalu bilang Kerja keras Akan mengalahkan bakat Ketika bakat Tidak bekerja keras Jadi Banyak orang berbakat Gue selalu bilang Bahkan di kampus Gue bukan orang paling lucu Di kampus ada orang Yang lebih lucu Daripada gue Dia Mereka gak pernah ketawa Kalau gue ngelawak Tapi gue ketawa mulu Kalau mereka ngelawak Tapi yang jadi pelawak gue Kenapa? Karena yang niniatin gue Yang kerja keras Untuk jadi pelawak gue Padahal secara bakat Mungkin mereka Orang-orang ini akan jadi Pelawak brilian Mungkin Gue bahkan punya temen Sampai dengan detik ini Gue gak pernah ketemu Selain Alif Bata tentunya Tapi gak pernah ngeliat Gitaris amatir Yang skillnya kayak Kayak Baim Kayak Mungkin Toh Pati Balawan dan segala macem Temen gue waktu kuliah Skillnya brilian banget Pernah dia manggung Dan dia orangnya pemalu Dia tadi gak mau manggung Di acara kampus kami Dan semua orang Ayo dong Ayo dong Lu bagus banget Enggak Kita semua tau Dia kalau misalnya tongkrongan Mainnya jago banget Sampai satu hari Akhirnya dia mau Ketika dia main Satu kampus Dari lantai dasar Sampai lantai empat Tepuk tangan Nyorek-nyorek Ngeliatnya orang Hari ini Orang itu bukan musisi Jadi bakat itu penting Tapi bakat gak akan Kemana-mana Kalau gak di asah Dan gak diniatkan Untuk jadi Pilihan karir Kerja keras juga bisa Ada banyak orang Yang bisa jadi komedian Atau bisa jadi apapun Yang mereka mau Modalnya cuma kerja keras Tapi Mungkin dia gak akan Sebrilian orang-orang lain Yang emang udah berbakat Gue ambil contoh Gue nih Gak berbakat Kalau gue berbakat Gue gak perlu open mic Mongol, soleh Gak pernah open mic Rian Adriandi Gak pernah open mic Tapi lucu Karena mereka Sensitifitas komedinya bagus Gue kalau nulis tuh Beat tuh harus gue coba Berkali-kali Untuk beneran jadi lucu Tapi gue bisa sampai seperti ini Yang lain Yang lain Kalau misalkan Mau mereka nyatin juga bisa Rian Adriandi Hands down Adalah orang paling berbakat Yang pernah gue tau Ini dia cuma ngefur aja Lagi santai-santai Pengen cinta di animasi aja Kalau tiba-tiba dia bilang Oke yuk disini Gue bikin rata nih Stand up komedi di Indonesia Kelar semuanya Gak ada yang nonton gue Gue yakin Semua pada Pengennya nonton Dengan Adriandi Jadi Kombinasi dari keduanya Kalau lu punya bakat Hajar kerja keras Jadi Kalau lu punya kerja keras Dan gak punya bakat Berarti ekstrim kerja keras Tapi jadi juga Tapi secara umum Kerja keras Akan mengalahkan bakat Ketika bakat Tidak bekerja keras Ya Selanjutnya Siapa lagi Gue injek lo Sepatu bagus tuh Gue liat tuh Yuk silahkan pertanyaan Ini bang Saya bang Siapa nama lu Eko bang Paling nanya soal ini Kayaknya teman-teman Di komunitas Udah mulai pada males nulus Goblok Terus Baru sekarang dong anda Corona Mungkin aku masukkan Buat teman-teman Biar Semangat nulus lagi Bimung juga Gimana cara ngumpulinya lagi Bimung Aranya kemana nih komunitas Ini mah tongkrongan Bukan komunitas stand up ini mah Anda kalau ngumpul ngapain Mabok ya anda ya Amer ya anda-anda ini Jangan-jangan ini komunitas Jadi komunitas Suka nonton stand up Kayaknya Bukan komunitas pelaku stand up Jangan-jangan ini Gini Ada banyak komunitas stand up yang bubar Karena mereka lahir di tengah-tengah Ledakan trend stand up comedy Di sekitar tahun 2011, 2012, 2013 Sehingga ada banyak orang yang dia pikir Dia pengen jadi stand up comedian Ternyata setelah jalanin lama Ternyata enggak Dan enggak apa-apa juga Gue selalu bilang Dan ini di Youtube Radit Pernah dibahas sama gue Ernest dan segala macam Gue beda pendapat dengan yang lain Gue tuh tipe yang Kalau sebuah komunitas pengen bubar Yaudah bubar aja enggak apa-apa Kalau pengen bangkit ya bangkit lagi Sebuah ngapain sebuah komunitas Dibiarkan hidup Kalau misalkan Ya gitu Sekarat hidup segan mati enggak mau Nah Tapi kalau misalnya ada komunitas Yang mau masih Tetap hidup komunitasnya Mau ini tetap bertahan Mau tetap menjadi stand up comedian Tapi enggak mau nulis Itu kayak dia lapar Tapi enggak mau makan Ngerti enggak lo? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kayak pengen Jadian nama cewek yang dia cintai Tapi enggak mau usaha gitu Ini tuh Enggak nyambung gitu Kok lo bisa bilang Pengen jadi stand up comedian Tapi lo enggak mau nulis Ketika lo tahu 95% stand up comedian Di Indonesia nulis Dan nulis beda-beda Chris Rock nyebut dirinya nulis Padahal dia enggak nulis kayak gini Dia bilang I write mentally Jadi dia naik atas panggung Bawa pointers Kemudian dia bilang Dia nulis di atas panggung Di panggung dia cari kata-kata yang tepat Terus aja berulang-ulang Tapi Dia dan Dave Shepell Jadinya open mic-nya lama Legendaris banget tuh Dave Shepell Naik atas panggung Turun 3 jam 4 jam Iya Kalau lo subscribe Youtube channelnya Andrew Schultz Salah satu youtuber Atau salah satu stand up comedian Yang youtubenya tuh Gue perhatiin sekali Andrew Schultz tuh jaman-jaman Dia masih Jadi kalau di Amerika Serikat Kalau lo baru stand up Ibaratnya Bukan komunitas sih Tapi kayaknya Ada komunitas baru Lo disuruh bagi-bagi flyers Ada open mic Ada open mic disini Ada open mic gitu Nah si Andrew Schultz tuh Masih jaman-jaman begitu Tiba-tiba dia lagi begitu Dia ngeliat Dave Shepell masuk Hah Dave Shepell masuk Terus semua orang pada masuk Dave Shepell masuk jam 11 Keluar jam 4 Karena dia nulisnya kayak gitu Dia dateng duduk lama Dan banyak heningnya Tapi penonton Nggak bermasalah Karena itu Dave Shepell gitu Banyak nggak kena ya Tapi Ya ampun Dave Shepell Dan nggak ada yang mau pergi Pacar-pacarnya udah pada ngantuk Yang cowoknya Gue Dave Shepell nih Gue lagi ngeliat dia berproses gitu Tapi dia dan Chris Rock Dan Ricky Gervais Itu tipe orang yang Nulisnya tuh di atas panggung Tapi nulis Artinya Ada proses berusahanya gitu Ketika dia nyoba Dia hafalin Dia catat pointersnya Dia kasih Jadi bukan nulis Verbatim kayak Seinfeld Kalau gue kayak Seinfeld Nulis Verbatim Tapi kalau Ricky Gervais Chris Rock Sama Dave Shepell tuh Diingat ditulis pointernya Terus dia ingat Kalau ini gue ngomongnya gini Kalau ini gue ngomongnya Terus dia ulang-ulang gitu Tapi Kalau mau jadi snap kemudian Nggak mau nulis Artinya nggak mau ngonsep Nggak mau nyoba Itu aneh Bahkan ada snap comedian Nggak mau nggak lucu Nggak mau ngebom Itu aneh menurut gue Nggak mungkin Itu kayak jadi petinju Nggak minta ditonjok Ya nggak usah jadi petinju Bang Zat Kalau lu cuma pengen Mukulin orang doang Tapi nggak mau jadi Sasaran pukulan orang Yaudah ikut tawuran aja Jadi lagi ramai Blepak terus kabur gitu Tapi kalau petinju Adalah pilihan karir lu Dia pasti kena tonjok lah Nggak mungkin kan Sejago-jagoinnya orang kan Nggak mungkin Nggak kena tonjok kan Nah masa jadi stand up comedian Ngebom membuat lu gentar Masa ngebom membuat lu gentar Harusnya saking sukanya stand up comedy Ngebom itu lucu di mata lu Itu yang terjadi sama gue Di mata komikalannya Di mata gue Gue ngebom itu lucu loh Tau nggak kemarin Udah gue enak juga Ngaruh di Youtube Kemarin tuh gue bisa ngelakuin Kesalahan terextreme Yang bisa gue lakuin Di atas panggung Jawabnya sebenarnya pembicara Tapi gue stand up Sebenarnya nyolong-nyolong beat Sebuah produsen mobil A Gue nyebut merek mobil B Mati pucet gue Bibir gue kering langsung Di atas panggung Ya Allah salah nyebut Terus gue berusaha untuk mengatasi keadaan Dan mencoba memperbaiki lagi Tapi gue Itu aja Lucu buat gue Terus gue Gue bisa ceritain ini ke lu Besoknya gue Kayaknya gue manggung Dimana udah gue ceritain Untuk kejadian itu Jadi Kalau ada stand up comedian Yang Bilang dia pengen jadi stand up comedian Tapi nggak mau nulis Sebenarnya dipertanyakan Jangan-jangan lu bukan mau jadi stand up comedian Kayaknya lu mau terkenal deh Dan kalau emang terkenal yang lu cari Bisa Dan tidak dilarang Tapi bukan stand up Karena stand up butuh lu nulis Kalau lu pengen terkenal Tapi nggak stand up Mungkin jalan lu adalah Jalan yang lain Youtube misalnya Dimana lu bisa Youtube pun mengkonsep Butuh disiplin untuk jadi youtuber Gue tau karena gue nulis materi setiap hari Gue tau butuh disiplin untuk jadi youtuber Ini bentuk disiplin gue Salah satunya Gue kan bisa aja nongkrong di sebuah cafe tidur Gitu kan Tapi kan sih butuh konten-konten Nah jadi Jadi gue Dan gue sulit untuk Menjelaskan ini Gue aja Nulis setiap hari Gue mau ngomong apa sih Gue kurang Mau nyontohin gimana coba Siapa disini yang karirnya levelnya udah kayak gue Udah di komika money market Pecah loh waktu itu ya Di menit terakhir aja bang Setengah terakhir Iya gapapa Kadang-kadang tau gak Di komika money market tuh orang gak kena Bukan karena dia gak solid Tapi karena dia terintimidasi penonton Kadang-kadang penonton Setiap komedian yang disuruh Komika money market Pasti melihat orang kaya tuh Mega-mega wine tuh goyang Iya kan Dia harus lebih berani Dari fokusnya Lu harus ngedikte penontonnya Penontonnya yang harus Nurut sama lu Bukan lu Takut sama penonton Tapi lama-lama tenang juga Dan dia bisa Nah tapi gini poin gue Disini siapa sih yang udah Di level kaya gue Gak ada kan Loh kalau gue aja nulis setiap hari Alasan lu apanya Lu bilang lu pengen sama sukses sama gue Tapi lu kan gak mau kerja keras kaya gue Udah gila kali lu semua Youtube Yang nonton Youtube ini Pasti akan bilang gue sombong Tapi gue pengen bilang sama lu Ini bener Masa lu pengen Jago basket kaya Kobe Bryant Tapi lu cuman mau latihan sebulan dua kali Aneh sekali Aneh sekali Pemain-pemain NBL Tau gak waktu Kobe Bryant meninggal Kan semua orang sedih ya Terus semua Legenda-legenda Kobe tuh Muncul tuh ke permukaan cerita-cerita Gue pernah waktu itu Ngeliat Kobe dan segala macam Nyari semuanya Cerita bagaimana setiap kali mereka datang latihan Kobe udah disitu keringetan Nyari semuanya Yang pernah main sama Kobe Cerita ketika mereka pulang Abis selesai latihan Mereka di shower Mereka mau ke mobil Kobe masih disitu Jadi kan masuk akal Kenapa Kobe Bryant kayak gitu kan Karena dia kerja keras Kenapa yang lain gak kayak gitu Karena mereka gak bersedia kerja keras kayak Kobe Nah jadi Kalau gue Abang lu nih Nulis materi setiap hari Gimana caranya lu mau jadi stand up comedian sih Kalau lu gak nulis materi udah bingung Nah tapi kalau misalkan emang bukan stand up comedy pilihan karir lu Gue juga gak apa-apa Ini yang gue bilang adalah Kalau emang pilihan karir lu stand up Kalau gak ya gak apa-apa juga Ada banyak pilihan lain Bisa jadi podcaster Bisa jadi youtuber Lu bisa lawak grup Itu pun mesti nulis menurut gue Tapi kalau stand up comedy adalah pilihan karir lu Nulis apapun bentuknya Nonsep adalah krusial Ngelatih setiap hari Usul Kalau emang open mic lu sepi Latihan di tongkrongan lu Dan Ini juga nih goblok-gobblok nih anak komunitas Nongkrong jangan sama anak komunitas doang Punyalah pertemanan yang luas bangset Masa lu cuma berteman sama lu lu aja Cari tongkrongan lain Teman kampus Teman apa gitu Sehingga lu punya teman lain Untuk lu tes dalam tongkrongannya lu lempar joknya Tapi jangan yang ego punya joknya Jangan kayak gitu Colong aja Tiba-tiba lucu Yaudah lu simpen Nah ini statusnya kebalikan Tapi yang paling penting kan reaksi penonton umum kan Ya iya Ya iya Udah Nah berarti kalau lu berhasil bawa penonton umum ke open mic lu Berarti harusnya lu berarakan pecahnya Harusnya Tapi gak terjadi Berarti kemungkinannya ini komunitas introvert Mungkin-mungkin Karena kalau lu bener Mungkin ini bukan cuma Gue ngomong bukan cuma dia ya Harusnya yang lain juga Tapi kalau dia bener Kalau ternyata di luar tongkrongan komunitas Lu setiap kali nyolong-nyolong beat lu pecah Berarti lu lucu Sekarang pertanyaannya adalah Gimana caranya supaya semua orang tahu lu lucu A Cross komunitas kerjasamanya B Youtube lu Gak ada yang tahu lu lucu Kalau lu gak ngasih tahu dunia lu lucu Kalau gue lagi tour Bahkan tour dunia keluar negeri Yang diminta sama orang-orang Dari kata-kata tersebut Selalu comedian-comedian yang mereka udah liat di Youtube Selalu Kayak gue sering banget ngelempar nama Adriano Colby Dulu ya Kalau sekarang Adriano udah terkenal Karena dia udah punya podcast Tapi dulu waktu tahun 2014-2015 Jamannya gue world tour pertama kali Semua kota tuh nanya Siapa lagi senap comedian yang menurut Bang Panjar Ke kota kami Gue selalu bilang Adri Adri tuh marketnya lupa ada banget Tapi mereka nanya Adriano siapa bang ada di Youtube gak Susah Ya jadi tolong Masih ada hubungannya Kalau soal komunitas Soal komunitas Yang aku alamin Aku udah di komunitas dari 2012 Termasuk yang paling lama disini Ini lahir kapan? 2011 Oh Jadi kendalanya komunitas ini sekarang Sedang menghadapi Rutinitas yang itu-itu saja Menurut aku Sudah terjadi selama 8 tahun Ya itu Kayak mereknya Open next setiap Jumat Mesun setahun sekali Open next setiap Jumat Mesun setahun sekali Terus berubahnya itu Komik-komik yang datang berubah Ketika ada sucak Ketika ada sucak tuh Terasa banget tuh Yang open next makin aneh-aneh tuh Serius bang Nyari pandung Gak tau kenapa Jadi kayak aku ngeliat komunitas ini Bener-bener Sedang berada di fase jenuh Nah suci kemarin ada yang ikutan tapi Suci ada yang ikutan Gak ada Itu saking jenuhnya tuh Aku bisa bilang disini bang Yang masih kelihatan dari aku ya Yang kelihatan masih rajin lulus tuh Dan Bonar Dan beberapa orang aja Makanya Bonar bisa Nudit sendiri Karena memang dia cuman Tinggalin aja nih kotanar Menganjing Terus? Aku tuh sampai punya kepikiran untuk Komunitas ini kita perlu bersih-bersih Jadi kayak Apa kayak komik-komik kayak aku yang udah jarang apa-mak Ya udah gak usah nongkrong lagi Atau gimana Soalnya Aku ngerasa Ini tuh komunitas tuh perlu ada sebuah perubahan yang besar Untuk biar bisa hidup lagi Karena kayak Mati segani kita mau aja Ya nonton komik-komik aja Jenuh banget Udah rutinitas gitu Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Kita ngadepin itu sekarang di komunitas Yang itu pertama yang kedua Aku nonton banget lagi dari MDB Di sini Materi tadi itu ada materi crossing kan Iya betul Materi crossing MDB kan Betul sekali Aku bilang sama istri aku aku bisikin tuh Udah udah jangan Gitu Gimana cara ngebawain materi yang Aku tuh ngeliat materi aku tahun 2012 Sekarang lu akan itu Saya gak pilih lagi bawa ini Oke Jadi dua sebenernya ya Soal komunitas itu soal materi Oke Soal komunitas yang Jenuh Aduh tapi ini susah ya Ini kaitannya sama Sama mental kebanyakan orang Dan bukan cuma orang Indonesia Apalagi orang pekan baru Ini semua orang Soal orang tuh gak paham bahwa The enemy of great is good Kebanyakan orang tuh Udah bagus terus diem Padahal Kalau lu terus gerak Lu bisa hebat Orang tuh udah cukup di bagus Nah Stagnansi yang terjadi di dunia kerja Bukan cuma dunia komunitas Itu karena udah cepet puas gitu Udah dapet 5 menit Apalagi standar komedian komunitas Sering banget Udah dapet 5 menit lucu Dipegang seumur hidup Ini adalah Kelucuanku yang hakiki Emang brengsek Iya kan bener gak Lu semua pasti punya 5 menit lucu Yang lu ulang-ulang ya Siap acara korporat Kompetisi itu Lagi yang lu bawa Juri sampe bosen Ini lagi ini lagi nih bang Jadi Ya kejenuhan itu Datang dari Stagnansi Stagnansi itu datang dari Terlalu cepat puas Nah Gue susah untuk Untuk Apa ya Ngasih Solusi gimana caranya Supaya kejenuhan itu Tidak terjadi Dengan 2 alasan A Gue gak tau petakotnya seperti apa Terus terang Gue gak tau nih Industri kreatif pekan baru Seperti apa Gue gak tau apa yang bisa dimainin Dan B Apapun yang gue katakan Gak ada gunanya Kalau lu pada gak ngegerakin Jadi Dan gue gak setuju Kalau dibebankan sama ketua ya Gue gak tau ketuanya siapa disini Tidak ada yang Gue gak setuju Kalau dibebankan sama ketua Emang ini komunitas Dan ini termasuk Sama semua yang lagi mendengarkan Semuanya harus Sepakat Bahwa Kita mesti ngelakuin sesuatu Nah Tadi gue udah ngasih tau Beberapa solusi yang mesti dilakuin Coba aja kita liat Apakah terjadi atau gak Bikin konten dan cross kolaborasi Dan itu bukan solusi yang gampang Gue kasih tau sama lu Gak gampang untuk Coba untuk masuk ke komunitas Meyakinkan mereka Untuk Supaya mau collab Menurut dong gue isi acara lu Gratis deh Gak apa-apa Tapi abis itu Ajak dong anak-anak komunitas lu Sudah dateng Apapun lah gue Gue sih sebenernya Tidak menyarankan selalu gratis Tapi maksud gue kolaborasi itu selalu bisa Itu gak gampang Bikin konten juga gak gampang Liatin aja Awal-awal juga pada semangat Tadinya segini nih Pada mengerjain Youtube Tiba-tiba tiga orang Ntar dede lagi Karena itu tadi Disiplin dan gak mau kerja kerasnya Jadi Sebenarnya untuk Menghilangkan kebosanan Dan gue juga bingung Karena ketika dibilang Kompetisi harusnya memancing Suca juga gak ada yang maju Eh Suca Suci gak ada yang maju Padahal Suci lagi banyak Suci maksudnya datang ke beberapa kota kan Kalau gue gak salah Jadi ada Ada kota-kota Istilahnya ada Ada audisi-audisi kecil gitu Di beberapa kota Yang sebenarnya itu disortir Disortir Supaya Anak-anak komunitas Bisa dibantu Untuk ikutan Artinya kan sebenarnya Kalau lu mau ikutan Harusnya Lu tuh dimudahkan jalannya Dan kalau ada yang nanya Oh kok curang sih Kenapa komunitas dimudahin Karena Secara statistik angka aja Yang ikutan komunitas Jauh lebih solid daripada yang enggak Yang gak ikutan komunitas Megang mic salah Gue mana bisa Bilih orang untuk masukan suci Kalau megang mic masih disini Kalau anak komunitas Setidaknya tau mic Orang dia selalu open mic Orang yang gak pernah ikut komunitas Tau Tau dia lucu atau enggak Enggak bisa Karena Dia gak pernah nyoba Ini banyak banget nih Kayak tadi aja gue ditanya Bang Panji boleh gak sih Kalau saya stand up Saya taruh di Youtube Tapi gak ada penontonnya bang Terus gue nanya Lah lu tau itu lucu atau enggak gimana Ya dari reaksi penonton Ya beda dong Itu lu hayal Ketika lu rekamin tuh hayal aja Lu pikir itu lucu Padahal gak lucu gitu Kan Walaupun teknisnya bener Dan segala macemnya bener Semua itu berantakan Ketika lu ngeliat di depan Gak ada yang ketawa Mike Tyson yang bilang Semua teori itu Keluar jendela Ketika lu kena tonjok gitu Gue lupa kata-kata persis Tapi Semua bisa punya rencana Tapi rencana ilang Ketika lu kena tonjok Itu pertama kali Nah Kualitas lu sebagai petinju Dilihat ketika lu kena tonjok Lu bisa ngelakuin sesuatu atau enggak Sama stand up community juga seperti itu Lu punya teori Lu merasa bikin beat Coba lakuin itu di depan penonton Kalau gak ada penonton Lu gak tau lu lucu atau enggak Nah sekarang kita lihat Ketika lu gak lucu Apa yang lu lakukan di atas panggung Nah karena Karena komunitas Lebih sering melakukan stand up Maka secara jumlah Udah lebih pasti Anak komunitas lebih lucu Makanya didahulukan Nah udah didahulukan aja komunitas Lu padahal masih gak ikutan Terus Jangan-jangan ditongkrongan Kalau mau dibubarin Boleh Enggak Juga gak apa-apa Ganti resah Ya lakukan sesuatu Kan pertanyaannya adalah Kalau lu resah terus gak ngelakuin sesuatu Terus lu ngapain disini Lu bro Ini kayaknya banyak yang memuji bonar ya Gua gak tau bonar beneran lucu atau tidak Tapi waktu Dia bisa Misi di komika money market Gua asumsikan dia cukup solid Yang nunjuk dia Waktu itu Kayaknya bari deh Lu ngapain sih Nonton jaksel bang ada battle gitu Iya Terus lu udah dokumentasi sama bari kan Nah Lu beruntung Si Bonar masih disini Lu bisa manfaatin bonar Kalau emang bonar solid ya Dan mungkin ada yang lain solid Tapi kalau emang dia masih disini Lu harus manfaatin dia Keburu lu ditinggal Bingung lu gak ada bonar Tiba-tiba di angkut emelie kan Emelie mencium uang dari bonar Wah Ada uang jadi bonar Maggi gitu kan Maggi ada duitnya nih Soalnya hical kate Maksudnya kayak kok untung Emelie butuh orang pendek Intinya lakukanlah sesuatu ya Untuk komunitas biar gak bosan Nah pertanyaan kedua terkait Oh iya materi lama Jadi Tadi Gue ditanya Eh dia ngeliat ya Lu ngeliat Gue ngebeat Ngebawain beat Shanghai Itu beat tahun 2012 memang Bahkan sejujurnya Itu beat tahun 2010 Pertama kali gue bawain beat itu Pertama kali banget Itu di sebuah acara amal 2010 nih Belum ada stand up Indo Belum ada suci Gue udah stand up Tapi setiap kali ada acara amal Dulu gue disuruh nge-rap Karena gue masih nge-rap Waktu itu masih intense nge-rap Dan nge-rap doang Terus lama-lama Setiap kali ada acara amal Gue minta tolong Eh gue stand up dong Emang lu bisa stand up? Bisa Liat aja Gue inget banget Gue bawain di mana Gue bawain di sebuah tempat Namanya Trist Living Di daerah Kemang Acara penggalangan dana Untuk mentawai Dikerjakan sama Angga Sasongko Setelah ada film Disitu gue lempar beat Shanghai untuk pertama kali Tahun 2010 Sejak itu Semenangan sekarang Gue selalu bawa beat Shanghai Terutama di acara korporat Karena itu beat solid Pertanyaan dia adalah Gimana caranya gue bisa tetap Semangat Bikin Atau ngebawain beat itu Walaupun beat itu udah 10 tahun usianya Nah Gue gak tau jawaban gue ini Bisa diaplikasikan sama yang lain atau tidak Tapi jawaban gue alasannya kedua Kenapa gue tetap bisa konsistem A Karena semangat terbesar gue adalah Bikin orang ketawa Jadi alasan kenapa gue pengen bawain beat itu Adalah karena gue tau Kalau beat itu dibawakan Orang pasti ketawa Jadi Kenapa gue masih semangat bawain beat itu Karena beat itu lucu Gue tuh emang seneng bikin orang ketawa Beneran deh Emang seneng bikin orang ketawa Karena Anda harus tau Banyak orang naik panggung stand up Bukan untuk Menghibur Tapi untuk Mencari status Saya stand up comedian Itu banyak Ada juga yang naik atas panggung Untuk menjadi benar Itu juga bukan motif yang benar Untuk jadi stand up comedian Kalau naik atas panggung Alasannya adalah Karena lu seneng bikin orang ketawa Atau lu pengen bikin orang ketawa Kalau lu naik atas panggung stand up Karena lu ingin jadi benar Ini bukan tempatnya Nah karena gue seneng bikin orang ketawa Gue tau beat ini Pasti bikin orang ketawa Dari 100% gue bawain itu Mungkin dari buan kali Cuma sekali gue gagal bikin orang ketawa Itu di open mic UNJ itu bangsa Gue ampe bilang Gila nih semua tempat Becah boin ini Kecuali tempat ini Emang gila nih tempat Tapi alasan kenapa gue tetap semangat Bawain beat itu Karena gue tau beat itu Bisa bikin orang ketawa Nah Alasan kedua Kenapa gue tetap semangat Karena kalau gue gak semangat Bawainnya Gue tau gue gak berhasil bikin ketawa Beat Shanghai itu Dan lu tadi ngeliat sendiri Itu persis banget Kata per kata Titik dan koma Teriakannya Dan ada pelannya Persis sama Kenapa persis sama Karena gue pernah beberapa kali nyoba Di luar dari yang itu Gak terlalu kena Jadi Karena gue tau ini beat bagus Dan gue senang bikin orang ketawa dari beat ini Maka konsekuensinya adalah Gue harus 100% Bawain beat ini Dan itu disiplinnya seorang pemanggung Pernahkah anda ngeliat Glenn Friendly tidak semangat Bawain lagunya sendiri? Bayangin Glenn Friendly Bawain lagu Terserah Gimana? Terserah Terserah Kali ini Sungguh aku takkan Gak ada yang beri Setiap kali Glenn nyanyi Dia bisa Gue pernah Bukan pernah Sering sih Emang si Glenn Friendly Emang agak-agak drama juga Dia sering nangis Dia terspanggung Bawain lagunya sendiri Tapi itu bagian dari Kedisiplinan dia Dalam Membawakan lagu kan Udah berapa kali sih Glenn bawain lagu Terserah Udah berapa kali sih Udah Jutaan kali Jangan gitu deh Gue waktu itu Pernah nonton di Jakarta Konsernya Blackstreet Yang bawain lagu In a Rush Tau gak? It came over me In a Rush Itu lagu Lagu lawas banget Mereka bangun di Istora Semua orang Cuman tau lagu Blackstreet 1 Itu doang Blackstreet Manggung 1 jam Semua orang Cuman nungguin lagu In a Rush Itu doang Karena lagu itu Pernah terkenal Gak ada yang goyang Tiba-tiba Oke sekarang terakhir Lagu dari kami Sebenernya kita bosan ya Bawain lagu ini Tapi gimana dong Ini adalah band Brand kami Jadi mulai It came Waaah Jerit satu Istora Terus mereka nyanyi Total Walaupun mereka bosan Lo pikir Richie Sambo Gak bosan tuh Waww Tongteng Tongteng Tengg Mulutnya Richie Barbar This is a song For the broken heart Richie Sambo Raksana Kalo dia ngamut Emang balik lagi Ke lu Sebenernya pengen jadi apa sih Kalo lu emang pengen jadi Pelawak Dan pengen bikin orang ketawa Emang ini Lu seneng lakuin itu Jadi alasan kenapa gue Tetap bisa disiplin Bawain beat yang udah 10 tahun Adalah karena gue tau Beat ini bisa bikin orang ketawa Dan gue seneng bikin orang ketawa Dan kenapa gue bisa disiplin Tetap semangat yang sama Karena gue tau Kalo gue kurang sedikit Membuakan beat ini Dia gak berhasil bikin orang ketawa Dan untuk semua orang Kalo lu punya beat yang lucu Gue gak nyuruh untuk buang Yang lima menit Lucu ditahan selamanya Tapi nulis lagi Maksud gue Memang Beat Shanghai itu Udah 10 tahun Tapi kan gue gak berhenti nulis Gue masih nulis terus Makanya gue masih punya special Kayaknya Kayaknya Saat sejauh ini ya Setelah kemudian Indonesia Yang spesialnya 7 Baru gue deh Itu 7 kali minimanya Satu setengah Berapa tuh berarti 7 kali 2 4 jam 10 setengah 10 setengah jam Matri stand up Versus 5 menit Bangsat-bangsat ini Terus nulis Kalau lu memang pengen jadi pelawang Ya Oke Semuanya terima kasih banyak Sorry gue udah mesti jalan Sukses terus untuk anda semuanya Kita ketemu di sharing komunitas berikutnya Sukses untuk Oh iya Ada Instagram atau Twitter? Ada Apa tuh? Stand up indo underscore Nggak itu apa Instagram? Ya At stand up indo underscore pku Ya Pantau Instagram Open mic tiaparepa? Jumat Jumat Jam 7 7 Beneran jam 7 ya Ada komunitas Tuh kan Labat kan Ada Bangsat gue pernah waktu itu Stand up indo UNJ Open mic Katanya jam 7 Setengah 9 Baru pada bawa speaker Bangsat Dimana 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 open mic ya Di warung baper Warung baper Warung baper Setiap hari Jumat Jam 8 malam Stand up indo Underscore pku Instagram Sukses terus Thank you